Intro Halo, coba lagi, selamat belajar engineer pada kesempatan kali ini masih di dalam nuansa kita menghadapi pandemi corona belajar engineer bersama tim mengucapkan semangat berjuang bagi teman-teman kita yang sedang berjuang mengatasi pandemi ini kepada seluruh tenaga medis yang sedang berjuang di gada depan serta seluruh engineer yang masih tetap bekerja tetap telah jaga kesehatan, mari sama-sama bahu-membahu untuk membahas pandemi corona pada negara tercinta kita oke, pada kesempatan kali ini kita sedikit banyak untuk membahas tentang gimana sih atau apa sih yang ada di dalam mini circuit breaker atau MCB ya, ini biasa dipasang di rumah atau dimanapun listrik tegangan rendah ya, karena dia bentuknya mini apa sih bedanya MCB dengan CB? kalau MCB itu biasanya tidak terdapat untuk media busur api karena tidak terlalu besar untuk busur api yang dihasilkan sedangkan CB itu biasanya terdapat media busur api selain itu MCB itu hanya memanfaatkan untuk metode thermal kalau CB itu biasanya hanya berupa untuk memutuskan saja dan harus terdapat tambahan untuk proteksi yang menjadi sensing ketika ada gangguan untuk membuka dari CB tersebut oke, kita lanjut saja disini ada dua MCB disini kita kebetulan menggunakan merek Schneider yang biasa sekali, banyak sekali di pasaran oke, secara umum kelihatannya sudah terlihat ada beberapa yang berbeda tetapi yang paling mencolok disini adalah disini ada dua tegangan yang digunakan yang berbeda di sisi kanan disini, dia menggunakan tegangan AC ya ini, lubangnya AC ini sedangkan yang disini nah, disini disini tegangan yang bisa digunakan adalah DC jadi, ini dua MCB yang berbeda penggunaan tegangannya jadi jangan tertukar kenapa? karena disitu akan terdapat perbedaan dari fenomena yang terjadi ketika hubungan singkat pertama, ada perbedaan di arus gangguan dan juga ada perbedaan di bagaimana dia satunya sinusidal yang satunya juga bentuknya bukan sinusidal atau cuma direct aja pas satu kron oke, kita akan bahas satu persatu kita mulai dulu yang dari yang biasa kita temui di rumahan yaitu di MCB ya MCB untuk AC kalau kita dapat lihat disini disini ada lambangnya C6 disini ada C6A 6A itu adalah 6 amps atau 6 ampere jadi disini ada 3 ya disini kita sebut triple 1, 2, 3 ada 3 kutub tapi dia digerakkan dengan 1 saja digerakkan 1 saja 1 pengerak apabila salah satu lepas ada gangguan di salah satu satu kutub dia akan melepas ketiga-tiganya sehingga ini untuk 3 pes 3 pes itu yang pertama disini di maksim-masing pool adalah 6 amps atau 6 ampere selanjutnya apalagi disini tegangan nominal ratingnya yaitu sampai 400 volt ya 400 volt kalau di depan disini ya nah disini tidak tidak terlihat tapi ada tulisan tidak jelas ini untuk apa yaitu adalah 4500 strip 3 nah sebenarnya di dalam 4500 strip 3 disini dijelaskan di sebelah sini nah ini ada penjelasan untuk yang tadi strip 3 nya itu adalah apa ya nanti kita jelaskan yang pertama adalah kita harus mengetahui disini dia menggunakan standarisasi IAC 60898 strip 1 kalau teman-teman mencari nanti di internet gampang sekali pasti ada tapi dia biasanya menggunakan bahasa inggris pasti menggunakan bahasa inggris nah selanjutnya di dalam ini tuh mencantumkan di dalamnya adalah spesifikasi cara pengujian dan standarisasi yang dapat digunakan untuk peralatan nah ini peralatan ini mengacunya ke standar tersebut terus disini ada tegangan nominal atau tegangan rating yang digunakan yaitu 400 volt UE atau VE VN nanti ada yang menemukan VN VR seperti itu intinya adalah dia tegangan nominal atau tegangan kerja yang dapat digunakan oleh peralatan ini selanjutnya adalah UIMP atau VIMP yaitu 4KV disini adalah impuls impuls disini tidak dijelaskan apa impuls surja petir surja switching atau seperti apa yang jelas adalah impuls secara keseluruhan dia bisa menangani atau sesaat menahan sampai 4KV ketika terjadi kenaikan tegangan akibat surja gitu selanjutnya adalah ICN ICN itu current breaking current breaking capacity kalau orang-orang menyebutnya biasanya harus breaking capacity apa itu breaking capacity jadi dalam satu sistem ada namanya arus hubung singkat terbesar yang dapat terjadi di sistem tersebut nah kita harus mengetahui arus hubung singkat terbesar yang bisa terjadi di dalam instalasi tersebut untuk penentukan jenis atau spesifikasi dari MCB yang digunakan jadi syaratnya adalah nilai peralatan ini atau ICN ini dari peralatan ini nilai breaking capacity peralatan harus lebih tinggi daripada hasil simulasi atau hasil perhitungan arus hubung singkat yang tertinggi dalam sistem tersebut jadi ini dapat menahan itu 4500 ampere apabila terjadi hubung singkat yang di sistem tersebut sama seperti 4500 nah tiganya disini adalah selama 3 second nah TRF TRF-nya ini adalah tegangan ah sorry suhu represensi jadi semua kondisi tersebut dilakukan pengujiannya dilakukan pada suhu 30 derajat sehingga apabila suhu yang ambient atau suhu lingkungan itu lebih daripada ini berarti akan terjadi pengurangan dari masing-masing peralatan spesifikasi peralatan jadi akan turun atau derating oke selanjutnya disini ada namanya made in mana dibuat di mana itu saja untuk yang apa namanya untuk yang MCB yang AC selanjutnya kita geser lagi untuk yang MCB apa ini DC ya disini ada tulisnya DC juga tapi yang jelas disini ada lambangnya DC nah DC nah DC ini nah pada beberapa MCB itu tidak terdapat tapi harus dicari lagi apakah itu MCB DC apa MCB AC karena berbeda untuk fenomena yang terjadi pada saat menangani hubung singkat disini dapat kita lihat seperti tadi ada C10N berarti dia rating arus nominalnya adalah 10A ini adalah produknya produk itemnya selanjutnya disini 10A nah disini kita dapat lihat ICU 6KA ICU tadi sama dengan ICM nah tetapi disebutnya disini ICU untuk yang DC tapi sama prinsipnya adalah untuk breaking capacity seperti yang tadi sudah dijelaskan dan untuk nominalnya adalah 500V oke itu saja untuk yang DC jadi dapat disimpulkan secara umum adalah terdapat beberapa spesifikasi dalam MCB yang membedakan harganya yaitu adalah satu yang paling jelas adalah breaking capacity jadi dengan misalnya disini adalah 3 pole atau 2 pole atau nanti 1 pole tetapi kok ada nilai yang berbeda nah itu biasanya adalah yang membedakan adalah satu breaking capacity yang kedua adalah nilai arus nominal yang bekerja nah disini kan ada 6 ampere nanti mungkin yang 6 ampere 10 ampere 9 ampere atau berapa ampere pun lah 16 ampere nanti nah itu nanti berbeda lah berbeda untuk harganya akan semakin mahal nah untuk breaking capacity pun begitu akan semakin mahal ketika breaking capacity-nya misalnya Rp4.000 akan semakin mahal apabila nilainya lebih besar dan ini adalah syarat wajib untuk suatu instalasi ketika di instalasi tersebut mempunyai arus bungkat sesuai hintungan atau simulasi yang tinggi maka arus wajib nilai breaking capacity dari peralatan MC-Build harus lebih tinggi daripada hasil simulasi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan sampai jumpa lagi ini mereknya Schneider Electric yang cukup terkenal di Indonesia akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!